Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sofi Hulana Madani dari Mandua Kota Malang Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek penelitian saya yang berjudul Alat Bantu Pernafasan Bagi Pasien COVID-19 Berbasis Internet of Things Seperti yang kita telah ketahui bersama, telah terjadi wabah virus yang hampir menyerang seluruh dunia yaitu adalah COVID-19 COVID-19 adalah virus yang menyerang bagian saluran pernafasan Alat bantu bagi pasien COVID-19 masih sangat terbatas dan harganya pun cukup mahal Belum ada alat bantu yang praktis dan biayanya murah bagi pasien COVID-19 yang menjalankan isolasi mandiri atau proses penyembuhan mandiri di rumah Oleh sebab itu, saya merancang alat bantu pernafasan bagi pasien COVID-19 yang mengalami kesulitan dalam pernafasannya Tujuan pembuatan alat ini adalah merancang dan membangun alat bantu bagi pasien COVID-19 berbasis sistem IoT atau Internet of Things Fungsi alat yang saya rancang dilengkapi sistem pompa udara bertekanan rendah Yang dapat menghasilkan hembusan uap udara Sehingga pasien yang menggunakan alat ini mendapatkan udara segar dan beberapa menit kemudian Saluran pernafasannya pun mulai membaik Fitur alat yang saya rancang dilengkapi dengan pengukur suhu, kelembapan otomatis Dan juga sensor pembaca kualitas udara yang dapat dimonitoring secara online menggunakan handphone dengan aplikasi Blink Prinsip kerja pada alat saya pertama, pasang input tegangan 9V Lalu LCD akan menampilkan pembacaan suhu dan kelembapan dan kualitas udara yang ada di sekitar alat Selanjutnya, jika ingin mengaktifkan bagian sirkulasi udara, cukup menekan tombol pada alat Maka drive relay akan menyalakan pompa udara sehingga hembusan udara akan melewati selang pernafasan Dan ini juga bisa dikontrol melalui handphone wall Kesimpulan dari penelitian ini yaitu alat sudah diujicoba pada beberapa rekan saya yang mengalami gangguan pernafasan Dari hasil pengujian yang saya lakukan terhadap 5 rekan saya yang telah menggunakan alat ini Hasilnya rata-rata alat dapat memperlancar pernafasan penggunaan yaitu 2 menit 38 detik Dan hasil pengujian rata-rata nilai suhu pada alat yaitu 34,4 derajat celcius Dan rata-rata kelembapannya 78,8 persen Dengan adanya alat saya ini merupakan salah satu cara untuk membantu penyembuhan dan terapi gangguan pernafasan Alat ini belum diuji coba langsung pada pasien yang terpapar COVID-19 Dikarenakan pertimbangan keamanan dan keselamatan Harapan saya ke depannya alat ini dapat diuji coba oleh pasien yang terpapar COVID-19 Yang isolasi mandiri di rumah Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb